Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat kota Bandung dan Kabupaten Bandung, wilayah selatan. Ketua Pansus 7 DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan keberadaan SPAM harus terus dikembangkan, baik kapasitas maupun jangkauannya. Keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat kota Bandung dan Kabupaten Bandung, wilayah selatan. Ketua Pansus 7 DPRD Jawa Barat, Herlas Junian, mengatakan, dalam rapeda perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029 keberadaan SPAM ini akan dikembangkan baik kapasitas maupun jangkauannya. Herlas menambahkan SPAM Cimaung ini merupakan salah satu SPAM tercanggih karena menggunakan teknologi terbaru dengan menghindari penggunaan energi berlebih Green Water Treatment Plan. Selain itu juga menggunakan teknologi untuk mengontrol di ruangan khusus yang bisa mengontrol seluruh instalasi air yang ada di SPAM sehingga bisa mendeteksi bila ada gangguan dalam instalasi. Herlas menekankan pengembangan kawasan seperti Tegal Luar serta dampak dari pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung akan memicu pertumbuhan penduduk yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan air. Ini bagian yang dilihat terpisahkan dalam latar ruang kita bahwa SPAM di Bandung Raya ini akan ada beberapa SPAM lagi yang masih berhubungan yang itu untuk mengkaper memang tidak hanya kota Bandung dan Kabupaten Bandung tapi juga kota yang lainnya termasuk Cimahi di dalamnya. Nah tentu juga karena pertumbuhan makin cepat dan seiring dengan itu juga kebutuhan air juga makin meningkat tentu memang ini kita mendorong pada percepatan maka di RTLW ini kita didorong supaya ada dalam tata ruang kita. Sementara itu anggota Pasus 7 DPR Jawa Barat Hasbullah Rahmat mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun SPAM-SPAM berikutnya yang berskala regional untuk memenuhi kebutuhan air seluruh masyarakat Jawa Barat. Hasbullah menampakkan dalam rapada perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 tahun 2010 tentang RTLW Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2029 keberadaan SPAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penataan pemukiman di Jawa Barat. Hasbullah juga meminta agar semua pihak menjaga kelesarian alam sebagai sumber air serta bersama-sama memperbaiki kawasan hulu agar menjadi kawasannya hijau. Kita ingin meningkatkan layanan SPAM regional jadi tidak boleh ada masyarakat di Jawa Barat itu yang krisis akan air bersih maka mungkin Pemprov Jawa Barat juga akan mendorong pembangunan SPAM-SPAM berikutnya yang berskala regional. Tapi sumber SPAM itu adalah air baku yang adanya dari alam. Nah kalau alam yang kita rusak ya tentu akan terganggu juga produktivitas sumber air bakunya. Saya kira itu kunjungan ke SPAM kemarin luar biasa ya selain ada profit oriented karena dia dikelola oleh perusahaan milik daerah tapi ada servisi publik di situ ada kebutuhan air baku bagi masyarakat yang wajib negara harus penuhi. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan meningkatkan layanan SPAM regional PENJAMIN Terima kasih.